Pandanglah mata lelaki ini, seluruh hidupnya berkelebat di depannya saat ini. Masa kecil, remaja, impian masa depan, kini dia di ketinggian 18.000 kaki atau 5.500 meter jatuh bebas ke tanah tanpa parasut. Tak ada yang bisa membantunya dan dia hanya bisa selamat oleh keajaiban luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Joseph B. Herrmann adalah pilot letnan penerbangan berumur 21 tahun untuk Angkatan Udara Royal Australia. Ini hari Sabtu, 4 November 1944. Handley Page Halifax-nya akan lepas landas dari Dreyfield, Inggris. Malam ini, mereka akan terbang ke tambang batu bara dekat Bocheng, Jerman. Jadi, pahlawan kita memimpin dan bergabung dengan pasukan 749 pesawat. Namun, skuadron Herrmann tidak tahu para penjaga sudah siap menanti kedatangan mereka. Dalam sekejap, unitnya dikelilingi oleh meriam anti-pesawat di bawah. Senjata itu dapat mencapai target yang terbang di ketinggian 39.000 kaki atau 12.000 meter. Seluruh pesawat dalam misi ini terbang di bawah itu dan sudah pasti akan ada bencana. Saat itulah langit malam terbakar. Dengan pesawat di kiri dan kanan berjatuhan, Herrmann harus tetap tenang. Dia harus menunjukkan keterampilan terbaiknya agar dirinya dan 6 awak lainnya selamat. Mereka akhirnya menyelesaikan misi, tapi 5 menit kemudian, boom! Pesawat Herrmann ditembak di bagian belakang. Pesawatnya terbakar dan sang pilot harus mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan semua orang di pesawat. Pikirannya berpacu, tapi tidak cukup cepat. Dua peluru lain menghantam sayap pesawat. Api pun menelan pesawat dan Herrmann segera memerintahkan semua anggota kru untuk melompat keluar dari pesawat. Tapi dia tahu dirinya belum bisa meninggalkan pesawat itu. Dan dia tadi melepas parasutnya karena merasa tidak nyaman. Sang letnan harus ke kompartemen mesin tempat parasutnya berada jika ingin selamat dari sana. Tapi begitu meninggalkan kursi, sayap kanan pesawat itu patah. Dalam hitungan mili detik, pesawat terguling lalu meledak. Bagian-bagiannya yang terbakar mendekati bumi layaknya hujan meteor. Sisa-sisa Halifax jatuh di dekat kota kecil Nevijes, membuat pondok seseorang rusak parah sampai si pemilik akhirnya terpaksa menghancurkannya. Tapi apa yang terjadi pada Joseph Herrmann? Mari kembali ketika pesawat mulai hancur. Dayanya melemparkan si pilot yang tanpa parasut keluar dari pesawat. Dia sekarang jatuh bebas di antara puing-puing pesawat setinggi 5.500 meter. 90 detik ke depan akan menentukan nasibnya. Di sini gelap, namun pahlawan kita awalnya mencoba mencari parasut di antara puing-puing, tapi pencariannya gagal. Dan dia mulai panik. Herrmann berteriak dan melambaikan tangannya, tapi kemudian si pilot Australia menadari riwayatnya hampir tamat. Dia harus menempan energi, lalu kemudian dia menenangkan diri dan mencoba mencari tempat paling aman untuk mendarat. Satu menit berlalu, dia sudah jatuh melewati 3.600 meter. 30 detik tersisa sebelum benturan. Setelah Herrmann mencapai ketinggian 1.800 meter, yang terjadi selanjutnya hanya dapat digambarkan sebagai keajaiban. Atau setidaknya, keberuntungan yang luar biasa. Tubuhnya menabrak sesuatu dan itu berbeda dari puing tak bernyawa lainnya. Sang Lieutenant menyadari, ini adalah kaki seseorang. Dia mendengar suara yang akrab. Halo, ada orang di sana? Dia penembak G2 Halifax, John Vives. Ini aku, John, balas sang pilot. Ini hampir mustahil, tapi kita akan membahasnya nanti. Untuk saat ini, keduanya belum terlepas dari bahaya. Parasut itu tidak didesain untuk dua orang sekaligus. Dengan bobot tambahan penumpang yang tidak terduga, keduanya jatuh lebih cepat daripada kecepatan aman. Mereka mendekati tanah dan bersiap pendarat. Pendaratannya keras. Vives mendarat di dada Herman dan melukai tulang rusuknya. Tapi tak ada waktu beristirahat ataupun memeriksa, mereka masih di belakang garis musuh. Petualangan berbahaya mereka baru sedih dimulai. Pertama, mereka langsung mengubur parasut untuk menghilangkan jejak. Mereka harus meninggalkan titik pendaratan ini agar tidak ditangkap. Para penerbang itu mampu bersembunyi dari patroli dan tetap tidak terdeteksi dari malam 4 November sampai 9 November pagi. Mereka cuma bergerak pada malam hari. Pada siang hari, mereka bersembunyi di hutan dan lumbung seadanya. Mereka kelaparan, kesakitan, dan kelelahan. Kedua pria malang ini pun mencapai desa Wolfram. Cedera keduanya membuat mereka mudah dikenali. Para pahlawan kita harus mengambil risiko jika mau bertahan. Mereka meminta bantuan di peternakan setempat. Mereka segera diserahkan ke pihak berwenang dan di penjara. Herman dan Fives diinterogasi untuk waktu yang lama. Tak satupun dari petugas Jerman memercayai kisah mereka yang luar biasa, yaitu selamat hanya dengan satu parasut. Pada akhirnya, mereka harus menunjukkan tempat mereka menguburkannya. Dan hanya itulah bukti kebenaran kisah mustahil mereka. Tapi mereka tidak lantas keluar dari masalah. Mereka tetap dalam tahanan. Keduanya menghabiskan 11 hari di rumah sakit. Kemudian mereka dipisahkan dan dikirim ke dua tempat berbeda untuk penerbang yang ditangkap. Lieutenant Herman dipindah dari satu tempat ke tempat lain tiga kali. Sampai dia dibebaskan dari tahanan pada 22 April 1945. Akhirnya dia bisa menghelah nafas lega. Kisah ini berakhir dengan baik. Tapi semua ini adalah hasil dari kombinasi masalah yang luar biasa yang membuatnya sangat rentan. Sebagai contoh, Lieutenant Herman bisa saja terluka saat pesawatnya ditembak. Peluru anti-pesawat menembakkan pecahan yang berbahaya saat meledak. Dan itu seharusnya bisa membuat cerita ini jauh lebih pendek daripada kenyataannya. Lalu, Lieutenant Herman juga tidak pingsan. Jika pingsan, dia mungkin hanya membentur kaki Vives dan terus jatuh alih-alih langsung meraihnya. Lalu, proses jatuh bebas intens itu sendiri. Mereka jatuh tepat sejajar dengan satu sama lain meski keluar dari pesawat di waktu yang berbeda. Pada saat itu, Vives kebetulan berada dalam posisi horizontal yang memungkinkan Herman untuk meraih kakinya. Dan Vives membuka parasutnya tepat saat Herman meraihnya. Kalau lebih cepat, mereka tak akan berpapasan. Atau mereka juga bisa bertabarkan kuat sekali dan mungkin saling memantul seperti bola biliar. Jika Vives membuka parasutnya setelah mereka bertemu di udara, Herman tak akan bisa menjaga cengkramannya. Semua kebetulan ini tentu akan membuat siapapun meragukan keabsahan cerita ini. Nah, pada bulan Februari dan Maret 2014, sekelompok sukarelawan dan arkeolog Jerman melakukan penggalian di titik jatuhnya pesawat. Mereka menemukan sekitar 40 bagian dan pecahan yang tidak diragukan lagi adalah pesawat Joseph B. Herman. Jadi, 70 tahun kemudian, kisah ini terbukti benar. Setelah akhir dari semua peristiwa pada 1945, Lieutenant Joseph B. Herman dari Angkatan Udara Australia menjalani kehidupan sederhana yang tenang. Dia menjadi pilot pesawat pertanian dengan bekal kisah yang luar biasa.